selamat menikmati dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alhamdulillah Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Miladya Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan secara khusus mengkaji tentang tafsir surah Al-Kawusar surah terpendek dalam Al-Quran ini insya Allah banyak dihafal oleh kaum muslimin dan muslimah atau bahkan mungkin sering dibaca dalam surah ini salah satu juga surat favorit nah pemirsa apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Kawusar ini untuk membahasnya hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua K.H.I. Muhammad Faiz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah baik sehat Terima kasih sudah hadir sudah lumayan lama tidak berjumpa dengan Pak Kiai senang sekali hari ini bisa ada kesempatan lagi berguru kemudian mencari ilmu dengan Pak Kiai terima kasih sekali atas kedatangannya dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan baik Pak Kiai bahasan kita kali ini cukup menarik tentang tafsir surat Al-Kawusar memang betul salah satu surat terpendek dan memang kebanyakan menjadi favorit biasanya kalau tidak kul ya tiga kul Al-Ikhlas kemudian Al-Kawusar ini salah satu yang favorit karena mudah dihafal tapi dibalik kemudahannya untuk dihafal sebenarnya apa hakikat dari surat Al-Kawusar ini Al-Kawusar itu dalam bahasa Arab dari kata-kata yang sama dengan kasir kasir itu adalah banyak ayat ini ketiga dibuka dengan ini menarik Al-Kawusar itu sesuatu yang kasir sesuatu yang banyak sementara A'atol itu dalam bahasa Arab itu memberi yang sedikit jadi kalau saya memberi makan nasi bungkus satu dua uang katakan seratus ribu itu saya menggunakan kata-kata A'atol tetapi kalau lebih bermakna dari itu lebih besar boleh jadi dari aspek kualitasnya kuantitasnya itu kan biasanya dikatakan dengan hadiah dengan dikatakan hibah tetapi menarik sekali ketika Allah membuka itu dengan A'atol yang melambangkan pemberian yang sedikit tetapi pemberian Allah yang sedikit ini itu sejatinya bisa bermakna Al-Kawusar banyak sekali kalau pemberian Allah ini dibenar gunakan karunia Allah itu disyukuri diletakkan di jalan yang seharusnya maka pemberian yang seolah-olah sedikit tadi sebetulnya itu adalah pemberian yang sangat banyak oleh karena itu ketiga para ulama menafsirkan Al-Kawusar itu tafsirnya kata Imam Al-Qurtubi waktu dulu saya ngaji dengan guru saya itu maknanya sampai 15 sampai 15 dari 3 ayat saja ya dari satu kata Al-Kawtharnya itu mengandung 15 kata misalnya ada yang mengartikan Al-Kawthar itu dengan makna yang sangat masyur artinya salah satu sungai di surga ada yang mengartikan Al-Kawthar itu telaga dimana nanti orang bisa meminum mandi di air yang sangat jernih itu dikasih gambaran airnya jernih batu-batuan itu dari permata dan luar biasa itu gak bisa kita bayangkan lagi ada yang mengartikan Al-Kawthar itu syafaat syafaat ini kan diucapkan sedikit oleh Rasulullah ya mudah-mudahan kita semua dapat syafaat terus Nabi Muhammad itu di akhirat nanti di surga ketemu dengan Muhammad Faiz kata Nabi Muhammad Faiz saya kasih syafaat kata-katanya kan cuma syafaat itu tapi syafaat yang diucapkan oleh Rasul yang terbatas hurufnya yang dalam waktu yang sangat singkat itu bisa berarti kebahagiaan yang sejati buat saya itu diartikan syafaat ada ulama yang mengatakan Al-Kawthar itu Islam dan Al-Quran Islam dan Al-Quran Al-Quran itu kalau kita terangkan ya itulah sejatinya kenikmatan terbesar kan dengan Al-Quran saya tahu mana yang hak mana yang batil mana yang benar mana yang salah ini kan sudah karunia yang luar biasa ada yang mengartikan lagi Al-Kawthar itu anak keturunan yang banyak karena itu nanti disandingkan dengan kata-kata Abtar yang artinya terputus ada yang mengartikan lagi Al-Kawthar itu umat sahabat pengikut yang banyak itu konteksnya Rasulullah yang menyampaikan ajaran agama dimulai dari orang yang sangat terbatas dari kaum wanita Sayyidah Hadijah dari laki-laki dewasa Sayyidina Abu Bakar dari anak-anak Sayyidina Ali dengan Rasulullah 4 agama yang dimulai dari kesunyian 4 orang ini kemudian bisa menjadi agama besar dengan pengikut yang banyak agama yang dulu sedikit terdengar sedikit terdengar itu bahwa Islam ketiga pertama kali datang itu bahkan orang untuk mengucapkan Allah itu sembunyi-sembunyi hanya berani diucapkan dalam kesunyian dan kegelapan malam hari ini kita lihat semua masjid mengumandangkan azan semua orang kemudian dalam sholat mengeraskan bacaan takbirnya itu kan menjadikan sesuatu yang sunyi itu menjadi kawthar banyak ini kalau kita bahas bisa panjang sekali itulah sejatinya bahwa surah Al-Quran yang pendek ini itu memberikan makna yang luar biasa makanya kata ulama untuk memahami kalam Allah memahami Allah itu sejatinya tidak harus orang itu hafal Quran dari awal sampai akhir surah yang pendek ayat yang pendek kalau dia bisa memenuhi menemukan makna hakikat sejatinya dari perangkat bahasa Arab dari apa yang disampaikan Nabi kehidupan para sahabat sampai tafsir ulama maka yang sedikit ini bisa berarti banyak itulah sejatinya surah Al-Quran luar biasa ini tuh menggambarkan bahwa sebenarnya apa ya sentilan juga kepada manusia supaya untuk bersyukur gak sih Pak Kayai bersyukur karena ini kan Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak maka bersolatlah dan berkurbanlah korelasi antara mungkin ayat pertama dan ayat kedua itu seperti apa sebenarnya Pak Kayai korelasinya sebenarnya gini ya kan orang suka nanya gini Mila ya nanya sama saya misalnya Pak rahasia bahagia itu apa saya jawab sederhana kalau kamu mau bahagia jangan lihat kebahagiaan orang lain kalau kamu mau merasa kaya jangan pernah lihat kekayaan orang lain kalau kamu ingin merasa sehat ya jangan melihat kesehatan orang lain nah disini yang saya katakan tadi inna a'painna kalkawthar itu Rasulullah diberi sesuatu yang banyak yang boleh jadi berbeda dengan yang diberikan kepada orang lain misalnya pada masa itu pada masa itu kan semua kebesaran itu ditandai dengan banyaknya pengikut tapi Rasulullah pada tahap pertama dakwahnya di Mekah itu pengikutnya amat sedikit orang yang ikut nabi itu mustad afin orang yang lemah tetapi kata Allah yang sedikit dan yang lemah ini kalau kemudian dididik secara benar dengan akidah keyakinan ahlak maka nanti yang sedikit ini itu bisa menjadi banyak orang-orang kaum muhajirin ini kemudian nanti bertemu dengan Al-Ansor pertanyaannya apakah Al-Ansor itu ketika kemudian mengajak Rasulullah untuk pindah ke Madinah itu tertarik kalau ibarat partai politik sekarang itu karena elektoralnya yang tinggi di Mekah enggak Rasulullah itu partai kecil di Mekah pengikutnya sedikit tetapi yang sedikit ini memiliki kualitas yang jauh melebihi kuantitasnya maka kemudian yang seperti inilah yang akan bermakna Al-Kathir yang banyak tadi jadi hidup ini Mila kalau kita lihat itu kan itu kan menggambarkan bahwa apa yang tidak mungkin ketika bertemu dengan rasa syukur yang diimplementasikan dalam sholat ya kemudian wanhar ini artinya banyak bisa diartikan kurban bertakarub kepada Allah bisa diartikan dengan dada yang selalu menuju kepada kiblat lambang Allah di muka bumi maka selama orang itu lurus ke sana yang sedikit ini bisa jadi banyak tapi yang banyak bisa tidak berarti apa-apa ketika kamu kehilangan sholat dan kehilangan tawajuh kepada Allah Masya Allah jadi antara ayat pertama dan kedua itu rat kaitannya jadi kemudian itu tadi rasa syukur kita itu diimplementasikan dalam bentuk sholat dan tadi ya berkorban tadi konteksnya itu tidak hanya secara fisik saya itu kalau menggambarkan tidak secara literal ya Pak Kya tidak hanya berkorban tapi bagaimana kita kemudian melakukan ketaatan dan amal sholat ayat ini Mila dan surah ini memang diperselisihkan oleh ulama apakah ini turun di Mekah atau ini turun di Madinah kalau orang itu mengartikan memahami bahwa ayat ini turun di Madinah maka seperti yang Mila katakan fasoli itu artinya sholat bisa jadi sholat fardu bisa jadi sholat idul adha kemudian setelah sholat wanhar kalau diartikan itu sholat sholat fardu maka dalam sholat itu dadanya yang harus dihadapkan dihadapkan kepada Allah karena lambang menghadap itu lebih konteksnya pada dada yang tidak berubah kan begitu kalau itu diartikan sholat idul adha maka sholat telah dulu setelah sholat baru kamu menyembeli binatang karena kalau menyembeli binatang dulu kemudian nyipas-nyipas sate tidak jadi sholat itu kalau diartikan ini turunnya di Madinah kalau ini diartikan turun di Mekah maka fasoli disini artinya adalah doa doa yang menjadi inti ibadah karena orang yang tidak berdoa itu kan ayat Qur'annya bilang kamu berdoa kepada saya saya yang akan menjawab doaku ayatnya dilanjutkan orang yang sombong yang tidak mau beribadah ini ayat dalam konteks doa karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu tandanya orang sombong orang sombong ini menarik sekali tapi kita harus juga dulu pakai akan kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana kapal kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi Pemirsa terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tafsir Surah Al-Khawzar Pak Gai kita lanjutkan lagi tadi kita sudah membahas ayat pertama dan ayat kedua ayat ketiga ini juga menarik sebenarnya untuk dikaji lebih dalam sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus yang terputus Al-Abtar Al-Abtar kalau dilihat dari konteks ini apakah ini sebenarnya ini kalau kita baca sekilas ini semacam penghiburan kepada Nabi Muhammad terkait mungkin kondisi psikologis beliau pada masa itu sebenarnya seperti apa gambarannya Pak Gai? hiburan dan janji Allah yang pasti terbukti jadi begini Al-Abtar itu terputus makanya orang yang diamputasi itu dikatakan dalam huruf arah itu bataro bak, tak, dan ro itu menggambarkan keterputusan disini dikatakan pembencimu itu yang terputus ini ada banyak riwayat terkait tafsir ini berkaitan dengan asbabun nuzulnya ada ulama yang menceritakan bahwa surah Al-Khawzar ini diturunkan oleh Allah karena Ka'ab Ibn Ashraf tokoh Yahudi Madinah itu datang kepada pembesar Quraish yang ada di Mekah maka orang-orang kafir Quraish ini bilang sama Ka'ab bin Ashraf mana lebih bagus kami disini yang tetap bersama kaum kami Quraish atau orang kami yang sudah pindah ke Madinah di tempatmu tuh Ka'ab yang namanya Muhammad yang sekarang terputus dari kaumnya kata Ka'ab ya bagus kalian kalian tetap bersama dengan kaumnya hari itu kan tetapi kan tidak pernah tahu di masa yang akan datang bahwa nanti Rasulullah akan kembali ke Mekah dan semua orang Mekah beriman kepada Rasulullah ini arti dari hiburan Allah Al-Abtar yang nanti Allah wujudkan itu satu ada yang mengatakan Al-Abtar itu bukan terputus dari kaumnya tapi terputus dari rahmat Allah jadi ketiga Nabi misalnya hijrah ke Madinah itu kan terputus dengan kaumnya ketiga Nabi berlari ke Madinah itu seolah-olah terputus dari kasih sayang Allahnya tapi kan sejarah membuktikan kan justru kadang-kadang rahmat itu bermula dari meninggalkan dan melepas bukankah Nabi Musa itu diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul karena dibuang oleh ibunya di sungai Nil nah oleh karena itu kata Allah yang terputus itu bukan Rasulullah nanti kalian orang kafir kurasi ini yang kemudian terputus dari rahmat Allah itu diantara maknanya ada yang memaknai Al-Abtar itu perkara keturunan karena anak Rasulullah baik yang perempuan maupun yang laki-laki itu semuanya wafat tanpa meninggalkan anak keturunan kecuali satu Sayyidatuna Fatimah jadi ketiga anak Rasulullah yang laki Ibrahim misalnya wafat itu orang yang tidak suka sama Nabi seneng karena mengatakan tuh masa Nabi terputus keturunannya nah oleh karena itu kemudian Allah turunkan Surah ini oh enggak yang terputus keturunannya itu bukan Rasulullah tetapi kamu itu dibuktikan dalam sejarah baik anak biologis maupun anak teologis dari aspek teologis yang paling mudah semua anak-anak orang kafir kurais yang dahulu ayahnya mengaku menjaga agama jahiliah itu kemudian semuanya masuk Islam coba lihat ada di Mekah itu tokoh kurais namanya Walid bin Mughir itu diantara anaknya itu Khalid yang nanti jadi panglima Islam itu nanti Khalidnya masuk Islam ketiga Khalid masuk Islam maka sejatinya kan putus ini keturunannya karena secara agama yang paling privasi dalam hidup orang itu menjadi berbeda misalnya lagi Ikrimah Ikrimah itu anaknya Abu Jahal nanti Ikrimah ini menjadi sahabat Rasulullah yang luar biasa maka boleh dikatakan yang terputus itu bukan Nabi Muhammad kalian kalian tidak ada yang menjaga agama kalian sementara Rasulullah itu terjaga loh kalau kita belajar dalam Islam itu ada namanya sanat kalau saya berguru kepada guru saya misalnya saya dalam tradisi Nahdlatul Ulama misalnya semua Kiai yang pernah mengajar saya itu sanatnya bersambung kepada Kiai Simasyari dari Kiai Simasyari misalnya naik ke Sheikh Nawawi Banten misalnya di Mekah Sheikh Nawawi Al-Bantani misalnya pernah berguru dengan alim besar di Mesir namanya Sheikh Ibrahim Al-Bajuri ini naik ke atas itu pasti nyambung kepada Rasulullah maka ilmu agama yang saya baca hari ini itu sejatinya tidak pernah terputus dari Nabinya betul tidak semuanya melewat Zuriah Nabi tetapi ini adalah anak keturunan Rasulullah yang menjaga nasab agama makanya di dalam Islam itu Rasulullah bersabda ada orang yang bersambung kepada Rasulullah karena nasabnya ada yang karena sebabnya nah ada silatur rahim ada silatur ilmi saya dengan Rasulullah kalau berguru yang benar itu punya silatur ilmi sabab kenapa saya bersambung kepada Rasulullah kenapa nanti saya termasuk ke lompok Rasulullah karena menjaga agama ini itu satu dari aspek Zuriah anak keturunan anak Rasulullah yang beranak ini memang yang hidup sampai kemudian anak-anaknya memiliki keturunan itu cuma Sayyidah Fatimah satu menikah dengan Sayyidina Ali punya anak dua yaitu Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Hussein Sayyidina Hasan dalam banyak riwayat anak laki-lakinya sembilan anak perempuannya empat Sayyidina Hussein banyak nanti semua wafat di Karbala kecuali satu Ali Zainal Abidin nanti ini menurunkan keturunan yang banyak luar biasa dan terjaga di dunia ini ada namanya Nakobatul Ashraf di Mesir ada di Irak ada di banyak negara Arab itu yang menjaga keturunan Nabi baik dari Sayyidina Hasan yang kemudian disebut Al-Hasani maupun dari Sayyidina Hussein Al-Husaini di Indonesia ada organisasi Robitoh Alawiyah itu yang menjaga menjadi keluarga Alawiyin dari Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah kalau ada orang bertanya tapi Rasulullah itu kan anaknya perempuan sementara Nasab itu biasanya dari anak laki-laki iya itu untuk saya suaminya Mila begitu kita semua tapi Nabi memiliki kedudukan yang khusus kata Rasulullah Nabi sering sekali berpidato bercerama menyebut cucu dari anak perempuannya itu sebagai anak dan kalau kita melihat Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu dianggap keturunannya Nabi Ibrahim padahal dari ibu coba baca Quran Wamin Dhurriyatihi ketiga cerita Daud Sulaiman Ayub Yusuf Musa Harun nanti disambung kan Zakaria Yahya Wa Isa Wa Ilyas ini semuanya dari bapak yang lain kecuali Nabi Isa itu dikatakan Wamin Dhurriyatihi dari sini kemudian keturunan Rasulullah yang sering disebut di Temur Tengah sebagai Syarif atau sering disebut di Indonesia sebagai Habib itu jumlahnya banyak dan terjaga nasabnya Mila mungkin hafal cuma sampai kakek saya juga mungkin sampai kakek tapi para keturunan Rasulullah ini sampai itu ingat betul sampai ke atas itu artinya kata Rasulullah kata Allah yang benci Rasulullah yang al-abtar yang terputus yang ini tidak terputus tidak terputus biologisnya dan tidak terputus biologisnya Masya Allah menarik sekali ini gak kebayang ya dari tiga ayat saja kalau kita jabarkan Pak Kiai ini tafsirannya luar biasa dan hikmahnya juga banyak menarik tapi kita harus sudah dulu Pak Kiai pemirsa jangan kemana-mana gapai kemuliaan masih akan kembali setelah jadi yang satu ini tetaplah bersama kami ya Pak Kiai terima kasih Anda masih menyaksikan dan gapai kemuliaan dalam episode Tafsir Surat Al-Khalsar Pak Kiai kita lanjutkan bahasan kita nah sebenarnya ada korelasi atau tidak dari Surat Al-Khalsar ini dengan Surat Al-Ma'un karena kan kalau kita lihat dari Surat Al-Ma'un ini menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat dari kaum munafik apakah ada kaitannya dengan Surat Al-Khalsar terkait kaitan antara surah dengan surah ayat dengan ayat itu ada buku yang bagus namanya Nazmud Duror itu delapan jilid itu karangan alim besar di Libanon namanya Syekh Ibrahim Al-Biqai itu sering dikutip oleh guru kita semua Prof. Quraish Sihab kalau para pemirsa punya waktu bukan punya waktu harus punya waktu membuka Tafsir Al-Misbah misalnya pada setiap awal surah Prof. Quraish itu sering menceritakan kaitan antara surah ini dengan surah sebelumnya karena rangkaian Al-Quran itu indah baik kalau melihat waktu diturunkannya mengapkan waktu diturunkannya itu akan selalu berliki hubungan dengan konteks sosial hari itu kemudian setelah menjadi satu mushaf dimulai dari Al-Fateh Al-Baqarah maka ini juga memiliki keindahan yang luar biasa kalau pertanyaannya antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kawthar maka bisa kita lihat kedua surah ini sebetulnya berbicara kepada orang yang sama-sama memiliki karunia dari Allah kan surah Al-Ma'un mengatakan siapa sih yang mendustakan agama yang memhardi anak yatim gak suka membantu orang miskin maka celakalah orang yang dalam sholat selakanya kenapa karena semua itu dilakukan kalau mendatangkan keuntungan duniawi kalau dipuji orang dihargai orang ditepuk tanganin berbuat baik kalau sunyi dan sepi gak mau kemudian orang yang punya ego kan begitu secara umum nah ini di pertanyaan penyakit yang empat ini dijawab dengan empat juga kan kan sudah dikasih nikmat yang banyak kalau sudah dikasih nikmat yang banyak jangan bentak anak yatim jangan pelit sama orang jangan kalau berbagi itu hanya di musim kampanye untuk menaikkan elektabilitas gak begitu tapi fasali li rompika wanhar semua itu harus dimanifestasikan yang pertama dalam bentuk ibadah karena kita sudah bahas tadi ya fasali itu secara umum adalah bentuk ibadah ritual yang menunjukkan penghambaan kita kepada Allah kemudian wanhar kalau diartikan wanhar itu dengan anahru menyembelih binatang maka beribadah kepada Allah itu tidak cukup dengan sholat dan ibadah ritual hubungan saya dengan Allah tapi harus juga dengan ibadah sosial yang berdampak kepada orang lain itu apakah artinya juga dalam tanda kutip mengorbankan mengorbankan ego jadi multi makanya yang dikorbankan itu spesifik binatang bukan uang kan bisa saja sapi harganya 20 juta saya boleh gak saya gak korban harina itu tapi bagi-bagi uang boleh tapi namanya sedekah bukan korban kalau korban itu harus binatang tertentu kenapa karena sejatinya yang harus dikorbankan pertama kali dalam diri manusia itu sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita kan kita dengan binatang itu banyak kesamaan yang membedakan itu syukur kepada Allah yang membedakan itu ibadah yang membedakan itu tawhid yang diikrarkan dalam bentuk ilmu misalnya dalam bentuk amaliah oleh karena itu ketika Allah menceritakan surah al-ma'un obatnya disini kalau kamu mau menjadi hamba yang lurus dapat apapun sebanyak apapun itu tidak akan membuat kamu sombong dan lupa dari Allah selama fasoli kamu selalu ingat saya ini hamba semua yang banyak itu sejatinya datang dari Allah setelah itu wanhar kalau itu diartikan binatang jangan cuma baik kepada Allah tapi peduli kepada lingkungan sekitar kalau itu diartikan dada maka tidak cukup hanya beribadah dan sholat saja tetapi harus istiqomah lurus sholatnya jangan belok-belok sedekahnya jangan muter-muter lurus kepada Allah ini powerful sekali ya jadi betul ada ternyata kalau kemudian kita lihat kaitannya itu indah sekali ya ada penggambaran bagaimana kemudian karakter-karakter yang dibenci sama Allah tapi di sisi lain kita juga diarahkan itulah keindahan Al-Quran sebagai kitab hidayah dia seakan-akan kalau orang membaca itu berputar kemana-mana tetapi sejatinya putaran itu dalam rangka membersihkan jiwa manusia membersihkan hati manusia agar setiap orang itu sadar bahwa kesolehan di sini itu tidak datang tiba-tiba dan dibangun dari sini saja tapi dibangun dari sana dibangun dari sana sehingga seperti bangunan ketika dia memiliki begitu banyak tiang bangunan agamanya menjadi kokoh oke sebenarnya apa keutamaan kalau kita mungkin mentadaburi menyelami dari surat Al-Qasar ini guru saya sering bilang gini orang itu tidak boleh membeda-bedakan ukuran baik surah yang panjang maupun surah yang pendek itu semuanya memiliki keistimewaan dan memiliki keutamaan dalam konteks surah Al-Qasar tidak ada hadis yang secara spesifik mengatakan bahwa membaca surah ini khasiatnya ini tetapi semua Quran itu berhasiat maka kata guru saya kamu itu kalau nanti lagi dapat nikmat lahiriah dari Allah jadi kiai santrinya banyak jadi penceramah pendengarnya banyak jadi orang kaya hartanya banyak jadi politisi sampai menang pemilu maka perintahnya suruh baca banyak baca Al-Qasar sebagai apa sebagai pengingat diri bahwa semua yang hari ini saya terima sebagai nikmat itu berpotensi menjadi nikmah murka Allah kalau saya tidak fasolili robbika wanhar masya Allah luar biasa kayak ini menarik sekali mudah-mudahan episode-episode terkait apa ya tafsir surat dalam Al-Quran ini bisa diperpanjang dan yang bisa diperpanjang itu adalah pesan yang utama hargailah Rasulullah hormati Rasulullah jangan pernah ada kebencian kepada pribadi Nabi kepada kerosulannya kepada kenabiannya kepada ajarannya dan kepada anak keturunannya karena itu tadi bisa terputus bisa terputus dari rahmat Allah luar biasa ini menarik sekali terima kasih atas waktunya hari ini atas ilmunya mudah-mudahan bisa menjadikan hikmah pelajaran bagi kita semua sekali lagi sehat-sehat terus Pak Gai jadi bisa senantiasa datang kegapai kemuliaan untuk berbagi ilmu Pak Piusa tidak terasa saya sudah jumpa kita kali ini dalam program mendapai kemuliaan semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa amin semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu syari saya Badi Aram dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz untuk diri terima kasih atas perhatian Anda insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya Wablai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda